Keper keturunan Martin Paes tidak kunjung menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, kendati pengajuan naturalisasinya telah disetujui oleh DPR RI PSSI pun kini angkat bicara. Proses naturalisasi Martin Paes memang diprediksi lebih rumit dibanding para pemain keturunan lain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Cooion yang telah menjalani debut bersama tim Nas Indonesia. Pasalnya, Paes dianggap tidak memenuhi syarat FIFA untuk mengubah asosiasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, karena satu masalah yang sebelumnya mungkin luput dari pantauan. Keper yang membela FC Dallas di Major League Soccer, MLS, diketahui itu sempat membela Belanda U21 di kualifikasi Euro U21 2021 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Hal itu terjadi ketika Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 pada 15 November 2020 lalu di mana Paes mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter di bawah Mr. Gawang Jong Oranya. Saat itu, Martin Paes yang lahir pada 14 Mei 1998 tersebut sudah berusia 22 tahun. Situasi itu bikin Paes tak lagi memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, disebutkan seorang pesepak bola bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat kali terakhir membela negara pertamanya baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga tidak memiliki caps lebih dari 3 kali di tim nasional pertamanya dan wajib tidak tampil membela tim nasional pertamanya di kompetisi level A dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Meski demikian, PSSI diketahui tetap melanjutkan proses naturalisasi Paes. Kini baru diketahui ternyata PSSI harus berurusan dengan pengadilan Arbistrase untuk olahraga atau CAS untuk memperjuangkan naturalisasi keeper 25 tahun itu. Martin Paes belum resmi karena masih ada masalah di CAS, Cowork of Arbitration for Sport, supaya bisa gabung sama Indonesia, kata anggota ex-co PSSI, Endri Erawan kepada wartawan pada Kamis, 27 Maret 2024. Mungkin, itu yang dimaksud sama Shin Taeyong, tambahnya. Lebih jauh, Endri berharap masalah naturalisasi Martin Paes bisa dipecahkan sehingga sang keeper sudah bisa membela tim nas Indonesia pada Juni 2024. Diharapkan bulan Juni sudah bisa main lawan tim nas Irak. Tapi, belum tahu kapan, jelas Endri. Tim nas Indonesia diketahui masih menyisakan dua laga grup F putaran kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina masing-masing pada 6 dan 11 Juni mendatang. Kabar selanjutnya, PSSI memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar tentang proses naturalisasi Ula Terhaar Romeni, penyerang muda berusia 23 tahun dari FC Utres, yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Rumor yang berkembang luas menyebutkan bahwa Romeni, yang telah melakukan pembicaraan dengan ketua umum PSSI, Erik Thohir, bisa menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk tim nas Indonesia, mengenai hal ini? Komite PSSI, Endri Erawan, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi detail mengenai calon pemain naturalisasi, termasuk Romeni. Saya belum memiliki informasi lengkap mengenai hal itu. Itu adalah urusan Pak Erik Thohir, ucap Endri di Jakarta Selatan, Kamis, 28 Maret 2024. Endri menambahkan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain seringkali didasarkan pada kebutuhan pelatih, yaitu Shin Taeyong, yang merekomendasikan nama-nama pemain sesuai dengan strategi dan kebutuhan tim. Terkait hal ini, Shin Taeyong sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk menambah beberapa pemain keturunan dalam skuad tim nas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona. Asia putaran kedua pada Juni mendatang. Ula Terha Romeni sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Erik Thohir mengenai kemungkinan mewakili tim nas Indonesia, meskipun ia belum membuat keputusan final. Dalam sebuah sesi podcast dengan Voet Balprimeur, Romeni mengakui adanya diskusi tersebut, namun juga menyatakan masih mempertimbangkan masa depannya, termasuk peluang bermain untuk tim nas Belanda, ia tak menutup kemungkinan bermain untuk tim nas Belanda, namun serius mempertimbangkan untuk memperkuat tim nas Indonesia, laporan Voet Balprimeur menyebutkan, Romeni, yang telah tampil untuk tim nasional junior Belanda, membuka peluang bagi dirinya untuk mengenakan seragam Garuda, sekaligus. Menambah kekuatan tim menjelang kompetisi internasional mendatang.